Bisa nyari sih itu ada, kalau ini kemarin itu buset sih kosong, nyari itu nggak ada, buset, itu sekali nggak ada. Pedagang menolak rencana pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah. Kementerian Perindustrian akan mencabut program subsidi minyak goreng curah pada selasa 31 Mei 2022 mendatang. Menanggapi hal ini, para pedagang sembako yang menjual minyak goreng curah menolak secara tegas rencana dari pemerintah tersebut. Kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah dinilai justru akan membuat harganya menjadi semakin meroket. Tanggapan itu disampaikan Herianto, salah seorang pedagang minyak goreng curah yang berjualan di pasar anyar Tangerang. Herianto mengatakan, ditariknya program subsidi minyak goreng curah akan kembali menimbulkan peningkatan harga pada salah satu komoditi utama masyarakat tersebut. Pasalnya harga minyak goreng curah saat ini yang masih disubsidi oleh pemerintah masih tinggi, berkisar di harga Rp17.000 hingga Rp18.000. Terlebih para pedagang kecil ataupun pengusaha rumah makan juga disebutnya akan turut kembali menjerit lantaran harga minyak goreng curah yang dikhawatirkan melonjak kembali. Dilansir dari tribunews.com, pencabutan subsidi minyak goreng curah disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kemenprin Putu Juli Ardika. Putu menjelaskan keputusan ini diambil setelah dua aturan baru terkait tindak lanjut pembukaan ekspor minyak goreng atau CPO diterbitkan. Harga tersebut merupakan yang dijual oleh para pedagang atau pengecer yang ada di pasar untuk dijual kembali ke masyarakat. Herianto pun mengkhawatirkan pencabutan subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah dapat semakin menyusahkan masyarakat. Menurutnya minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan setiap hari. Terlebih, para pedagang kecil ataupun pengusaha rumah makan juga disebutnya. Kalau dibikin istilahnya dicabut, itu pasti nggak jalan, macet semua udah. Ada kemungkinan langkah lagi nih berarti, kalau bisa dicabut? Langkah lagi udah. Meskipun harga enak pasti tapi diberediksi langkah. Pokoknya bakalan kacau bala lah gitu mah. Kalang kabut orang nggak boleh kebingungan. Pokoknya keteruan-keteruan itu. Yang dagang goreng juga kebingungan berapa dia menjual? Pecelaya berapa istilahnya? Perdagang umpamanya rumah kan berapa dia jauh? Karena ini kan pemakaian sama dengan kair minum. Ini nggak bisa itu mah. Memang itu harus diperhatikan sekali sama perintah. Nggak bisa itu mah. Sama itu benar-benar pital sekali itu mah. Ya kayak tadilah. Nggak usah pakai pikir lagi, nggak usah dicabut lah. Udah subsidi aja udah. Kenapa? Ini pital sekali. Spasinya sekarang tidak mungkin. Pertama kenapa tidak mau. Rakyatnya ekonominya pada lemah. Orang pada nganggu. Nggak ada kerja. Covid lagi kan. Memang Covid ini penyebabnya. Ya dalam keadaan Covid ini kan rakyat lagi terpuruk. Ya kalau nggak ada yang bantu. Pemerintah nggak bantu. Istilahnya rakyatnya jalan diri namanya. Sedangkan Pemerintah itu sangat menyayangi rakyatnya. Apapun selalu diperhatikan. Nah kalau ini yang saya langsung berdagang. Tahu sekali. Minyak ini ternyata pital sekali rupanya. Nggak bisa orang nggak ngoreng. Nggak bisa orang dibakar aja nggak bisa. Lebih banyak ngoreng pada ngerbus. Nanti kalau bisa jangan sampai dicabut dong ya. Ya kalau saya bilang mah. Nggak usah dipikir jangan dicabut. Nggak usah pikir-pikir lagi. Maksudnya pikir harus ini pakai teori. Sisi nggak ada. Udah. Ini subsidi aja udah.